Oke teman-teman selamat datang di video 25 dan kali ini aku My Fortuner mau ganti bannya dia karena bayar sudah mulai habis jadi banyak aku ganti yang sebelum pakai ban bawaannya nih ini ban apa ini download download yang PT PT ini buat asfal kayaknya tapi grand track yang lama yang lama yang baru kan ada donor AT5 yang sebelumnya nanti kita akan ganti yang agak lebih kasar ke ban AT tapi enggak kasar-kasar banget lihat aja nah sebenarnya yang menarik dari ban ini adalah bukan traksinya bukan apa-apanya di tanah ya biasa aja di asfal ya biasa aja Cuman yang suka desain dari sampingnya saya boleh nih kayak desain-desain setball ban rally sampingnya depan juga sama ya ukurannya sama juga ah sebelumnya ban ini keluaran 2017 tapi mobilnya 2017 karena dia eniknya 17 tapi kita belinya di 18 eh apa namanya mobilnya dipakai 2019 awal jadi termasuknya banyak 2017 tapi bukan kilometer puterannya nah ban ini pakai ban 265-60-18 ini bakalan aku tebelin lagi biar dia agak lebih tinggi jadi kalau gua mau travel travel atau apa dia agak enggak terlalu nyusahin dan tapi minusnya buat di handling dia pasti akan berkurang karena banyak terlalu tebel udah kita coba dulu ya nggak enak sama tetangga dimaju dulu kita mungkin ada yang tanya mas kenapa banyak masih ada tuh kok udah diganti aja gitu Iya yang depan masih ada ya kembangannya masih ada dia masih ya dikit lagi lah dan getasnya belum terlalu getas karena masih lima tahun masih oke lah ya buat luar kota juga masih masih ya masih oke nih cuma belakangnya sudah mulai habis nih udah rata nih udah hampir itu tenang batasnya dan banyak udah berapa ada yang botak jadi daripada daripada mobil ini memang dipakai nggak disimpen-simpen yaudah kita bagusnya kita ganti yang lebih bagus lagi nah kenapa kok bannya yang atas sama balu beda tembak atas itu ban belakang dan yang bawah itu ban depan dipakai dipakai depan Kenapa ban belakang erat kalau mobil RWD itu lebih habis di belakang karena dia penggerak belakang RWD nah secara terpengenikan kebetulan dia RWD yang lebih seringnya dipakai eh dia 4x5 cuman lebih sering dipakai RWD jadi otomatis yang lebih makan ban belakangnya ban depannya masih masih ada kembangannya dikit lah jadi yang tebel itu pastikan di tempat yang penggeraknya misalnya mobil kalian FWD City kartu dan lain-lain ban depan yang mesti lebih tebel dan lebih enak buat kontrolan juga kalau RWD dia ribetnya ban belakang habis tapi ban depan mesti bagus juga karena buat kontrol di setir oke teman-teman kita udah beresin pasang ban dan dan impresi pertama yang dipasang setelah dipasang itu berasanya lebih empuk ya ternyata jadi nggak nganyang karena kan dari ban biasa Amerika AT yang notabinya all terrain semua medan gini 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 ternyata lebih empuk nggak tau ya terus dan jadinya oh iya aku belum menunjukkan tadi jadi kita pakai bannya Yokohama Geolander yang AT jadi Geolander itu dari ban dari Yokohama dari Jepang dia pabrikan Jepang eh ban yang biasa dipakai sama mobil-mobil Lexus atau Land Cruiser buat mobil apa buat keluar dari dealernya dan kita sekarang coba pakai itu nah tadi bulan juga dapat ini wih dapat topi sama kaos Yokohama dan yang menarik lagi ternyata kembangnya itu nggak terlalu kasar ya jadi kalau buat penggunaan aku yang di mobil ini yang bener ini mobil 4x4 tapi 70% hampir 75% lah itu penggunanya di aspal sisanya mungkin baru lor baru yang jalan-jalan off-road jadi nggak terlalu banyak off-road jadi kembangnya itu nggak terlalu yang mencolok tapi bisa mungkin moga-moga bisa mumpuni di medan off-road nanti bagian kita coba aja deh jadi jadi mobilnya belum sampai di sporing cuma di balancing aja kita coba sporing gue di deket-deket sini lampu merah wih dimana juga dapat kaos sama topi Yokohama souvenir dari Yokohama mantap lah newlander yah hujan dong rintik rintik yah mobil masih bersih ya wes lah gimana lagi kan baru menunjukin tunggu dong tunggu sampai rumah dulu baru hujan nggak apa-apa sayang banget mobil kemarin dicuci udah kirain dicuci itu nggak hujan lagi aduh empuk loh wah dia buat ngedem lubang-lubang kecil-kecil itu enak juga lah ternyata malah aku nggak se-expet sebesar itu aku berharapnya yaudahlah minimal sama kayak standar oke juga nih nanti buat review medan off-road nya sih mesti dicoba mungkin bisa kita perbandingin sahabat yang di jeroki kira-kira gimana truknya ini ada lubang nih emang ya itu semua suspensya dalamnya tuh nggak ada yang nah tendangan dari karat-karatnya tuh kayak enak gitu loh nggak yang langsung membalnya tuh kayak langsung beda gitu apalagi ini suspensya kita ambil kayaknya lebih enak lagi nih mobil top dah oke teman-teman udah sampai di rumah nah ini bannya Yoko Hama Geolender AT G015 ukurannya kita pakai 65 65 18 oke cerita sedikit ban ini ban Yoko Hama ada yang modelnya tulisannya putih ada yang model hitam kita pakai yang hitam karena kita ring 18 sebelumnya tadi kan ban yang lama tuh 265 60 sekarang kita pakai 65 jadi tebelnya lebih tebel sekitar 5 mili 5 mili sekitar setengah senti lah dari aslinya tapi kalau pakai velgnya standar jadi nggak gasur jadi nggak mentok buat di kepetnya maupun di bumper depan ini masih aman meskipun travel meskipun compress full itu masih aman nah mungkin ada yang tanya kenapa nih mas mas kok pakainya Yokohama geolender kenapa nggak pakai yang lain kek atau Maxis atau BFG sekalian pertama gini sempat mikir Maxis ada yang bravo ada yang Razer cuman kalau Maxis itu request dari bokap gue dari bapakku itu request buat mobil ini biar kelihatan itu nggak terlalu off-road banget jadi kan masih sopan di bawah harian jalanan itu masih sopan tapi nggak mengurangi performa untuk traksi di tanah atau di bebatuan nah buat ngekalinnya aku tebelin di 5mm itu pakai yang 65mm tebelinnya jadi biar agak lebih tinggi lebih tebel dikit jadi setelah lebih tinggi juga traksinya lebih ya membantu sedikit lah satu rodanya kali 4 jadi lumayan lah nah jadi gripnya disini ini nggak yang terlalu agresif kayak Maxis Bravo AT tapi dia lebih kasar daripada ban bawaannya yang dulur-dulur bawaannya atau download grand track bawaannya sebelumnya jadi terlihat lebih kasar agresif ganteng sih ini dikira dari samping itu wow cakep sih dari depan emang nggak begitu kelihatan agresif ya kalau dari depannya tapi kita lihat sidewall nya beuh mantap gila itu masih manis gitu tapi nggak yang mengurangi rasa garangnya dia dan lebih tinggi jadi lebih tinggi dikit lah lumayan nah kan dari jauh itu masih manis masih imut-imut begitu kata deket nih deket dia langsung menunjukkan geolander nya geolander AT nah mungkin kenapa emak harganya kan masih beda jauh sama yang Maxis Maxis ya Maxis lebih terlihat off-road off-road look jadi ya memang selera ya kalau buat model gambar apa motifnya kembangannya dan itu selera tapi kita jatuhnya kepada ini karena ini AT yang kiranya lebih AT tapi paling halus tapi traksinya ya moga-moga enak nanti kita coba ya gimana looknya yang penting looknya dulu looknya masih oke banget ini sopan lah ini buat ini jalanan dan nggak ngeganggu konsepnya dia dia konsepnya bener tetradrive tetradrive 4x4 mobil huv 4x4 tapi yang masih sering dipakai harian perkotaan oke mungkin udah yang tanya mas kenapa kok pilihnya geolander jepohamak nggak pake Maxis yang lihat ini off-road look ya itu memang selera ya kalau looknya itu kan sesuai di pas yang dibuka gua emang bintanya itu bapak gue itu minta biar nggak terlalu keliatan off-road kalau itu memang kembangan sesuai selera tapi kembali lagi ke pemakaian pemakaian mobil ini 70% hampir 79% itu pemakaian dalam on-road sisanya itu baru off-road nah sisanya baru off-road itu baru kita pun nggak pakai off-road yang berat-berat memang mobil ini 4x4 mobil ini Fortuner tetradrive SUV 4x4 tapi kita pemakaian itu masih sering ke on-road jadi kita realistis aja biar nggak membahasir juga ya pakai ban bagus-bagus tapi pemakaiannya kita di asfal ya kalau kita sih mending pakai yang ini aja jadi masih selain looknya itu oke grip di asfal itu enak banget dan nggak nyusahin kalau waktu kita bawa ke jalan rusak jalan off-road jadi belum kita tes sih memang lebih bakalan kita tes kira-kira gimana emang mungkin secara data secara data aja memang kembangannya dia tuh lebih halus ya daripada Maxxis Bravo atau Maxxis Razer tetapi memang kebalik ya kebetulan kita juga lebih kepada ke on-road nya dan bare balance tapi agak ke arah on-road karena kita masih sering pakai mobil yang di tol masih sering pakai mobil yang di jalan raya bawa orang tua bawa yang lain bukan saya sendiri atau cuma berdua jadi ya kita yang realistis aja kenapa nggak sekalian BFJ aja mas BFJ emang enak secara traksi udah pasti enak di jalan ya mungkin enak ya kalau di asfal pengalaman pakai di Cherokee itu BFJ itu di asfal sedikit berisik emang kalau tadi pakai belum terlalu berisik jadi mungkin pakenya kurang kenceng gak lah tapi kembali lagi ke harga juga BFJ harganya di atas ini jauh BFJ itu mungkin dapat ini harganya setengahnya BFJ ya yang ring 18 jadi ya kembali ke budget dan juga selera dan juga kebutuhan ini nggak mesti yang full of road itu bisa bisa membantu kita dan kita pakai ini kembangannya memang lebih halus tapi pemakaian kita juga sesuai oke dan kalau lagi off road dia ada loose nya dikit tuh jadi masih nggak nggak usah kaki-kaki karena dia nggak full traksi nggak seberat ban nggak seberat ban-ban yang lain jadi traksi masih dapet ban yang nggak terlalu memubahani sehingga kaki-kaki lebih awet juga tujuhnya begitu juga sih ya semoga ini dapat mencerahkan kita dan pernah kali kalau kurang coba juga pakai yang lebih tebel lagi 65 oke sampai jumpa di video selanjutnya ataupun di video testing ban Yokohama Geolander G015 ring 18 see you bye 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 bye